Oke, sekarang kita mau buat wayang tulang Wayang kerangka manusia Di sini perlengkapan yang kita butuhkan Fotokopi kerangka tulangnya Kemudian ada kertas buffalo Kita siapkan juga gunting Lem Tiga tusuk sate bisa diganti dengan lidi Kurang lebih panjangnya 25 cm Kemudian ada benang dan jarum Serta salasi Oke, tahap yang pertama Lembar fotokopian kerangka tulangnya ini Kita lem di bagian yang ada gambarnya saja Jadi di sini kita lem Kita lem di bagian yang ada gambar kerangka tulangnya Tidak usah semuanya ya Untuk menghemat lem juga Oke, tahap selanjutnya setelah kita lem Kita tempelkan ke kertas buffalo Kita rekatkan Setelah itu kita gunting di bagian garis yang berputus-putus ini Setelah kita rekatkan Setelah kita rekatkan Jangan sampai salah ya Kita harus bisa membedakan mana kerangka kaki dan mana kerangka tangan Kemudian mana tulang paha dan tulang lengan Jangan sampai ketuker ya nak Sekarang kita gunting Kita gunting Mengikuti garis putus-putus Oke, setelah dipotong-potong Jadi seperti ini Kita susun kerangkanya Yang tadi sudah ditempelkan ke buffalo Kita susun kerangkanya Lalu kita mulai menjahit Jangan lupa Kita masukkan dulu benangnya ke dalam jarum Lalu kita sambung Pertama kita sambung di bagian tulang Jangan sampai ketuker ya Ini kita jahit bagian tulang lengannya Kita jahit dari belakang terlebih dahulu Seperti ini Boleh sebanyak 3 kali Sampai kencang Yakin kencang jahitannya Jangan lupa diikat di bagian belakangnya Supaya tidak lepas Jahit seperti ini Ke setiap susunannya Seperti ini ya nak Oke, setelah semuanya sudah kejahit Sudah kejahit seperti ini Kita kasih Apa namanya Tusuk sate Ini jangan lupa diikat Biar tidak lepas jahitannya Junting Jadinya seperti ini Jangan lupa Kita kasih tusuk sate Hati-hati ada bagian tajamnya ya Kemudian kita solasi Dikira sudah kencang Kita minah ke sisi yang ini Sini Sampai dua kali solasinya Biar makin slat Lanjut di bagian badannya Taraaa Jadi wayang tulangnya Sukses untuk mengerjakan tugasnya ya Thank you Thank you Thank you selamat menikmati